Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Bantu orang tua Bocah kelas 3 SD di Bandung bersepeda 18 km untuk jualan gorengan Sahabat sejuta kisah Masa kanak-kanak kerap dijalani dengan bersekolah dan bermain bersama teman-teman seusianya Selain itu, bagi yang beruntung Mereka akan diberikan fasilitas penunjang kebutuhan oleh orang tua yang berkecukupan Namun, nasib berbeda harus dialami oleh seorang bocah kelas 3 SD asal Margasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Ia harus rela mengayuh sepeda sejauh 18 km setiap harinya untuk membantu keluarganya berjualan gorengan Seperti yang terlihat di dalam video dari unggahan akun Instagram Di mana terdapat seorang bocah bertopi biru yang tengah melayani pembelinya dengan semangat Dengan logat Sunda, pembeli tersebut bertanya tentang aktivitas perjualannya tersebut Seribuan ya, tahu isi saja Kata pembeli yang juga merekam video tersebut Kemudian bocah penjual gorengan tersebut menanggapinya Ia, jualannya tahu isi Terang si anak laki-laki tersebut Selain itu, pembeli tersebut juga menanyakan rumahnya Yang disebut sangat jauh dari lokasi di mana ia membeli gorengan itu Disebutkan di lokasi tersebut berada di TKI Kawasan Jalan Sayati, Kopo, Bandung Si anak menyebutkan jika rumahnya jauh dari situ Yang berlokasi di Katapang, Jilampeni, Kopo, Bandung Kalau adik rumahnya di mana? Tanya sang pembeli Kemudian penjual yang tak diketahui identitasnya itu pun menjawab Di Katapang, jauh ucapnya lirik Dalam video berdurasi singkat tersebut Ia menuturkan Jika perjualan gorengan dengan bersepeda Merupakan keinginannya sendiri Tanpa suruhan maupun paksaan Dari kedua orang tuanya Ia juga menjelaskan Jika ayah dan ibunya berada di rumah Dan sedang tidak ada pekerjaan Bapak dan ibu ada di mana sekarang? Kata si pembeli Kemudian anak tersebut menjawab Ada di rumah Tidak ada pekerjaan Lanjutnya Kemudian pembeli itu juga menyimpulkan Oh duduk Adik jualan Dan ibu dengan ayah ada di rumah Gitu ya Simpul sang pembeli Kemudian anak tersebut juga menjawab Pembeli itu Ia berjualan ini keinginan saya Terangnya Dalam video itu Sang pembeli pun mendoakan Anak kecil tersebut Agar sukses ke depannya Ia juga berharap Agar video yang dibuat Bisa sampai ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Maupun ke politisi Jawa Barat Deddy Mulyadi Ia pokoknya harus sukses Mudah-mudahan video ini Sampai ke Ridwan Kamil Atau Deddy Mulyadi Atau siapapun itu Adik kelas 3 ya tadi Siaplah pokoknya Tutupnya Jangan lupa nantikan kisah Terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton